Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Ambil Yassiti dengan NPM 2181-1.019. Saya dari Fakultas Fisikologi, Jurusan Jelma Fisikologi, Universitas Islam Riau. Pada kali ini, saya akan membahas tentang apa itu ingatan. Ingatan atau Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam Fisikologi Kognitif dan Ilmu Sarab. Ada pun kategorinya adalah, ada banyak klasifikasi ingatan berdasarkan durasi, alam, dan pengambilan sesuatu yang ingin. Pada dasarnya, ingatan dapat dibagi pada dua kategori, yaitu ingatan eksplisif dan eksplisif. Nah, sekarang kita bahas tentang ingatan eksplisif dulu. Ingatan eksplisif ini meliputi peninggaraan, semantik, episodik, karakter, dan ingatan otobiografi. Penggunaan dari ingatan eksplisif ini untuk informasi sosial dan identitas, penggambaran otobiografi, aturan sosial, norma, harapan. Ada pun jenis-jenisnya adalah, berkembang belakangan atau bias kortikal, bias kremis terkiri, pipokompal atau dorsal lateral, memiliki konteks atau sumber ingatan yang jelas. Nah, ingatan eksplisif ini meliputi penginderaan emosi, penginderaan emosi, ingatan prosedural, pengkondisian rangkaan respon. Penggunaan dari ingatan eksplisif adalah tempat skema kelekatan, transparance, dan superego. Beberapa ciri dari ingatan eksplisif adalah, 1. Berkembangnya lebih awal atau bias kortikal, 2. Bias kremis perkanan, yang berpisah pada amik adalah, sempat bebas dari konteks atau tidak memiliki sumber atribusi atau pelabelan. 2. Pembentukan ingatan Tahapan utama dalam pembentukan dan pengambilan ingatan adalah, 1. Encoding Encoding ini proses dan penggabungan informasi yang diterima, penyimpanan, penciptaan utatan permanen dari informasi yang telah di-encode, dan pengambilan ini memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas. Proses terbentuknya ingatan Saat ada rangsang dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk dalam lalu 3 tahap, yaitu, 1. Tahap belajar Gimana proses ini informasi diterima oleh inratubu? Kedua, tahap retensi Proses informasi disimpan oleh otak Yang ketiga, tahap retrival Memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan baru. Nah, Taukah kalian ingatan kita itu juga ada ingatan jangka panjang dan jangka pendeknya loh? Mau tahu? Memori atau ingatan pensori mencatat informasi dari rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui bantuan panca indera. Jika rangsangan yang ada di lingkungan terabaikan tidak terlihat, tidak tercium, atau tidak terdengar oleh indera, maka tidak akan terbentuknya ingatan. Sebaliknya, jika rangsangan tersebut diperhatikan kemudian tercatat oleh indera, maka akan diteruskan ke sistem syaraf dan akan menjadi sebuah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek hanya bisa mengingat selama 30 detik saja dan hanya dapat menerima sepanjang tujuh buah informasi terletak memori. Ingatan ini memiliki kapasitas yang kecil, Namun, sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Penyakit pada ingatan Aku bakal ambil contoh satu penyakit pada ingatan yaitu amnesia. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Gangguan daya ingatan pada penderita amnesia bisa ringan atau berat hingga mengganggu kehidupan penderitanya. Kondisi ini menjadi akibat adanya perusahaan pada bagian kontak yang berfungsi dengan proses penyakit. Terdapat beberapa masalah kesehatan yang dapat menunjukkan kejadian penyakit. Seperti gemensi, ya. Struk, stres, depresi, atau cedera kepala. Ada liga fakta menarik, ya. Satu, ingatan membentuk kepribadian. Contohnya, ketika Anda dihadapkan dengan beberapa pilihan, sebagian besar, keputusan yang Anda pilih akan dipengaruhi oleh kenangan mahal lalu. Jadi, memang, ingatan adalah salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan kepentingan. Ingatan yang dipenuhi dengan memori masa kecil sehingga saat ini akan membentuk jati diri Anda secara perlahan. Kedua, adalah hipokampus. Hipokampus ini salah satu bagian penting dari fakta ingatan manusia di kontak. Ibaratnya, hipokampus ini adalah gudang dari segala memori yang pernah Anda jalani selama hidup. Bagian otak ini yang mengatur, menyimpan dengan rapi, dan mengeluarkan ingatan jika tidak diperlukan. Karena kedua sisi otak bentuknya sama persis, hipokampus dapat dikemuk, ditemukan di kedua belahan otak. Kerusakan panah hipokampus dapat menghalangi kemampuan untuk membentuk ingatan daru. Yang dikenal sebagai amnesia anterocriti. Semakin bertambahnya usia, hipokampus akan kehilangan kemampuannya untuk menyenangkan. Tiga, memori jangka pendek tidak bisa diingat terlalu lama. Tidak semua hal yang pernah kita lewati bisa diingat dan disimpan di dalam otak secara utuh. Para ahli mengungkapkan bahwa otak mampu menyimpan sekitar 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik. Jadi, wajar saja kalau kita suka lupa mengatakan apa yang ingin kita katakan atau lupa nama seorang yang baru kita kenal. Misalnya, ketika kita baru mengenal orang, baru pertama kali ketemu, bisa saja di awal itu kita tahu nama dia. Ketika kita berjumpa lagi dengan dia, pasti kita bakal kebingungan. Eh, nama kamu siapa sih? Aku lupa. Tidak jarang sebenarnya, cuman itu bakalan kayak terjadi di kita. Itu lupa nama seorang yang baru kita kenal. Tentu, tak semua ingatan akan menjadi memori jangka pendek. Otak akan memilih mana yang harus diingat lama dan mana informasi yang bisa dibuang kembali. Keempat, ingatan bisa dilatih. Nah, coba mulai dengan membuat jadwal apa saja yang Anda lakukan sehari-hari. Jadi, catat dan masukkan ke dalam jadwal kegiatan. Dengan demikian, hal-hal yang biasa Anda lupakan akan diulang atau Anda hafal setiap hari. Misalnya, Anda juga punya agenda setiap hari untuk olahraga. Jadi, supaya Anda tidak kelupakan setting alarm atau buat agenda. Supaya Anda itu tidak kelupakan bahwa jadwal hari ini untuk olahraga. Keesokan harinya itu libur dulu dan keesokannya lagi olahraga lagi. Dan itu terus-menerus supaya ingatan Anda itu bisa gampang terlatih, bisa gampang mengingat sesuatu hal. Bisa ingat sesuatu lewat aroma bau. Nah, fakta memori manusia ini bergumuman dengan bau dan aroma. Contoh, ketika Anda mencium bau rendang, Anda akan ingat bahwa Anda sering atau bahkan rindu makan rendang di waktu lebaran. Namun, yang paling sering adalah otak akan selalu mengingat seseorang lewat wangi parfum yang Anda cium atau Anda tandai. Ini terjadi karena saraf penciuman terletak sangat dekat dengan amigdala. Amigdala adalah area otak yang terhubung dengan pengalaman dan ingatan kita yang melibatkan emosi. Selain itu, saraf penciuman sangat dekat dengan hipokampus. Nah, tak jarang. Jika Anda ingin mengingat sesuatu, Anda harus mencium untuk mengenali lagi atau sesuatu yang Anda ingat. Nah, cukup sekian penjelasan ingatan dari saya. Mudah-mudahan membantu untuk kawan-kawan semua yang telah melihat video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.